Anda masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa petugas Bia Cukai Bandung dan Provinsi Jawa Barat berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sabu sebanyak 1,5 kg lebih yang disembunyikan di pakaian dalam oleh tersangka berinisial CN Warga negara Afrika Selatan tersangka berhasil ditangkap sesaat setelah turun dari pesawat rute Singapura-Bandung Jejaran Bia Cukai Bandung dan Provinsi Jawa Barat berhasil menangkap seorang wanita berinisial CN Warga negara Afrika Selatan yang hendak menyeludupkan narkotika jenis sabu sebanyak 1,595 kg yang dibawa dari Afrika Selatan Dari keterangan Kepala Kantor Wilayah Bia dan Cukai Provinsi Jawa Barat Tersangka CN yang berusia 44 tahun itu menyembunyikan sabu di dalam pakaian dalam yang ia pakai Tersangka ditangkap sesaat setelah turun dari pesawat di Bandara Husen Sastra Negara Kota Bandung Pengungkapan dari hasil pemeriksaan Sinar X dan penggeledahan terhadap pakaian yang digunakan tersangka Dari pengakuannya CN baru pertama kali datang ke Indonesia dengan upah 45 ribu dolar Ya kalau sementara ini dari asil peterangan itu sepertinya masih kurir aja ya Karena dia kan, dia bilang tadi by instruksi Ada temannya yang jalankan terus dia berjalan disini Untuk yang menunggu disini itu gimana Pak? Udah ada tunjuk atau sebetulnya? Sebenarnya memang iya Ada ya, tentu kan dia seperti yang Bapak jelaskan tadi Bahwa dia dari paspornya dia gak pernah datang sini Ya dalam penerbang pertama aja kesini Perjalanan paspornya gak pernah arah ke tempat kita ini Sehingga ya pasti kegiatannya dia itu mungkin by design kan Nilai nominal dari sabu yang disita mencapai 3 miliar rupiah Atas perbuatannya Tersangka dijerat pasal 102 huruf E Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 Dan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup atau mati Tim Beacukai bersama BNN masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman Terkait penyelundupan sabu jaringan internasional itu Yuana Kurniawan, Bandung TV